selamat pagi dan shalom selamat berjumpa kembali dalam renungan harian peraya edisi selasa 18 Juni 2024 Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini mari kita satu dalam doa kita berdoa Bapak yang baik yang bertata dalam kerajaan surga kembali kami menaikkan ucapan syukur kami hanyalah kepadamu terima kasih Tuhan sepanjang malam kami boleh tidur dengan tenang pagi ini kami boleh bangun menikmati hari hari baru hari anugerah Tuhan kepada kami semua kami akan membaca dan merenungkan firmanmu kuasai kami dengan rohmu yang kudus berikan kami hikmat untuk bisa mengerti kendakmu lihat firman ini dan mampukan kami untuk mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari ini doa kami Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa amin firman Tuhan yang akan kita baca dan kita renungkan pada pagi ini terambil dari kitab 1 Samuel pasal 15 ayatnya yang ke-10 sampai ayat yang ke-23 firman Tuhan berbunyi demikian lalu datanglah firman Tuhan kepada Samuel demikian aku menyesal karena aku telah menjadikan Saul raja sebab ia telah berbalik daripada aku dan tidak melakukan firmanku maka sakit hatilah Samuel dan ia bersuruh-suruh kepada Tuhan semalam malaman lalu Samuel bangun pagi-pagi untuk bertemu dengan Saul tetapi diberitahukan kepada Samuel demikian Saul telah ke Karmel tadi dan telah didirikan baginya suatu tanda peringatan kemudian ia balik dan mengambil jurusan ke Gilgal ketika Samuel sampai kepada Saul berkatilah Saul kepadanya diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan aku telah melaksanakan firman Tuhan tetapi kata Samuel kalau begitu apakah bunyi kambing domba yang sampai ke telingaku dan bunyi lembu-lembu yang ku dengar itu jawab Saul semuanya itu dibawa daripada orang amalek sebab raja menyelamatkan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dengan maksud untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan alamu tetapi selebihnya telah kami tumpas lalu berkatalah Samuel kepada Saul sudah lah aku akan memberitahukan kepadamu apa yang difirmankan Tuhan kepadaku tadi malam kata Saul kepadanya katakanlah sesudah itu berkatalah Samuel bukankah engkau walaupun engkau kecil pada pemandanganmu sendiri telah menjadi kepala atas suku-suku Israel dan bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas Israel Tuhan telah menyuruh engkau pergi dengan pesan pergilah tumpaslah orang-orang berdosa itu yakni orang amalek berpelanglah melawan mereka sampai engkau membinasakan mereka mengapa engkau tidak mendengar suara Tuhan mengapa engkau mengambil jarahan dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan lalu kata Saul kepada Samuel aku memang mendengarkan suara Tuhan dan mengikuti jalan yang telah disuruh Tuhan kepadaku dan aku membawa agak raja orang amalek tetapi orang amalek itu sendiri telah kutumpas tetapi rakyat mengambil dari jarahan itu kambing dan domba dan lembu-lembu yang terbaik dari yang dikhususkan untuk ditumpas itu untuk dipersembahkan korban kepada Tuhan Allah mu di Gilgal tetapi jawab Samuel apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengar suara Tuhan sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim karena engkau telah menolak firman Tuhan maka ia telah menolak engkau sebagai raja amin Bapak ibu dan saudara-saudara yang kekasih taat adalah kata yang tidak sulit untuk kita ucapkan tetapi kadang sulit untuk diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari karena ia kerap terhalang oleh keakuan dan pikiran sendiri dengan berbagi dali dan argumentasi kita sering menolak untuk taat hidup pada kebenaran firman Tuhan seperti yang terjadi pada raja Saul di dalam pembacaan kita pada pagi hari ini Tuhan memerintahkan raja Saul untuk mengalahkan dan menumpas orang Amalek tanpa terkecuali dan bahkan semua yang dimiliki oleh orang Amalek akan tetapi ia tidak menaati perintah itu ia malah menyelamatkan agak raja Amalek mereka juga tidak menumpas kambing domba lembu-lembu yang terbaik dan tambun bahkan semua yang berharga padahal Tuhan telah memerintah untuk menumpas dengan tiada tersisa ketika Samuel mendegur ia justru membenarkan perbuatannya dengan dali dan alasan yang kedengaran rohani untuk menutupi ketamakannya dengan mengatakan rakyat membiarkan hidup kambing domba dan lumbu yang terbaik untuk dikorbankan kepada Tuhan alamu tetapi selebihnya telah kami musnahkan Saul tergiur dengan kekayaan Amalek hatinya dikuasai ketamakan dan ingin memuaskan keinginannya sendiri tindakan ketidaktaatan seperti itu menyedihkan hati Tuhan sehingga ia berkata aku menyesal sebab telah menjadikan Saul raja bapak ibu dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan ketidaktaatan pada perintah Tuhan akan fatal akibatnya apapun alasan untuk berusaha membenarkannya kisah Saul telah menjadi peringatan kepada kita karena itu untuk mewujudkan ketaatan marilah belajar mendengar kehendak Tuhan rendah hati dan belajar menyusahkan diri Yesus sendiri telah memberikan teladan ketaatan kepada kita dengan merendahkan dirinya taat sampai mati di kayu salib amin firman Tuhan sebelum kita memulai aktivitas kita mari kita satu di dalam doa kita berdoa terima kasih Tuhan atas firmanmu yang telah kami baca dan telah kami renungkan bersama pada pagi hari ini firmanmu mengajarkan kami untuk mendengarkan firman kebenaran Tuhan mendengarkan gendak Tuhan di dalam kehidupan kami dan taat di dalam melaksanakannya jika hari-hari yang telah berlalu kami banyak hidup jauh daripada engkau dan pagi ini kami mohon tuntunan Tuhan di dalam kami menjalani kehidupan biarlah dengan pertolonganmu kami bisa hidup taat dan mendengarkan Tuhan di dalam kehidupan kami ya Tuhan ala bapak dalam surga kami serahkan seluruh kehidupan kami pagi ini dalam tanganmu kami mohon tuntunan kami mohon penyertaanmu di dalam segala apapun yang akan kami lakukan apapun yang kami kerjakan kami pikirkan dan katakan hari ini biarlah ya Tuhan semuanya sesuai dengan kendakmu ya Tuhan ala bapak di surga ampuni salah dan dosa kami ini doa kami kami datang kepadamu dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa amin selamat menikmati